Intro Penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Kepenguluan Panipahan Darat dan Kelurahan Panipahan Kota Kecamatan Pasilimo, Kapas, Keupatan Rokaniliriau Senin malam 6 April 2020 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat Tim Palapati Pinyus mencoba untuk mencari tahu perihal pembagian sembako atau penyaluran bantuan non-tunai ini kepada petugas pendamping BPNT atau TKSK Kecamatan Pasilimo, Kapas yang tadi malam berada di lokasi Namun tim kami belum bisa mendapatkan informasi terkait penyaluran bantuan non-tunai tersebut Rasa penasaran kami lanjutkan siang tadi selasa 7 April 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat Ada pun sembako yang diterima oleh penerima keluarga manfaat atau KPM 1 karung beras berisi 5 kg, 1 papan telur ayam, 1 kg kacang tanah, dan 3 kg kentang Sofian saat dikonfirmasi awak media selaku pendamping BPNT atau TKSK Kecamatan Pasilimo, Kapas Mengakui jumlah saldo senilai 200 ribu rupiah per keluarga penerima manfaat Dan dibagikan dengan bentuk sembako yang sesuai dengan harga grosir Bantuan program BPNT, konten pangan non-tunai Saldo untuk tahun 2019 itu saldo sekitar 110 ribu Untuk tahun 2020 bulan 1 itu 150 Penambahan di bulan 3 Sebanyak penambahan dari Presiden Jokowi penambahan adalah 50 ribu Jadi 200 dari bulan 3 sampai ke bulan Agustus Namun tim kami di lokasi menemukan kejanggalan Diduga barang sembako tersebut yang dijual kepada keluarga penerima manfaat Tidak sesuai dengan ketentuan harga grosir Dan kualitas berasnya pun jauh berbeda dengan beras yang dijual di pasar Dengan harga jual yang cukup mahal 12 ribu rupiah per kilogram Selain itu agen tersebut juga diduga tidak melaksanakan arahan Sesuai dengan pedoman umum yang berlaku Diketahui harga sembako tidak menurut aturan harga Dan ditemukan banyak perbedaan Ironisnya salah satu penerima keluarga manfaat ini Saat ditemui awak media mengaku kentang yang disalurkan hanya 2,5 kg Apalagi jika ditotal barang sembako yang dijual kepada KPM ini Hanya berjumlah sekitar 163.500 rupiah Jelas uang penerima manfaat masih tersisa dengan sado yang mereka terima Begitu pula seorang ibu yang kami mewawancarai di tempat yang terpisah Yang sempat mendatangi gudang agen tersebut Dan mempertanyakan sembako yang dibagikan Dirinya berharap bisa mendapatkan bagian dari sembako yang sedang dibagikan tersebut Tim kami pun mencoba menanyakan mengenai kartu penerima keluarga manfaat Ia menjawab belum mendapatkan kartu keluarga penerima manfaat atau KPM Mereka pun boleh dibagikan Bantuan pertangangannya adakah? Bantuan pemerintah? Bantuan yang boleh dibagikan Tidak pernah mendapatkan penggambaran? Semua orang yang memilihnya dapatkan kebanyakan Pada hal dari awal ia sudah memberikan semua fotokopi KK dan KTP kepada salah satu pekerja sosial masyarakat atau PSM Panipahan Darat. Namun sampai saat ini ia tidak pernah menerima bantuan berbentuk apapun dari pemerintah Panipahan Darat. Tim kami pun mencoba mengkompirmasi mengenai apa yang dikemukakan Ibu Bedah kepada penghulu Panipahan Darat melalui percakapan telepon selular. Selamat malam Pak Penghulu Panipahan Darat, izin konfirmasi tentang salah satu warga yang bernama Bedah dan beliau tersebut sudah termasuk Lansialan Lantikusia. Kemudian tadi beliau sempat dipertanakan tentang pembagian beras untuk masyarakat. Kemudian beliau saat dikonfirmasi tadi mengatakan sudah mengasihkan persyaratan seperti fotokopi KK, kemudian seperti fotokopi KTP dengan salah satu staf kepenguruan yang bernama Komarudin. Untuk menyikapi hal yang seperti ini, kira-kira apa langkah yang bisa Bapak berbuat. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang dihajukan oleh saudara-saudara Sarmuruk. Terima kasih atas pertanyaan yang dihajukan oleh saudara-saudara Sarmuruk. Terima kasih atas pertanyaan yang dihajukan oleh saudara-saudara Sarmuruk. Terima kasih atas pertanyaan yang dihajukan oleh saudara-saudara Sarmuruk. Dan itu sudah persyaratan untuk kami masukkan dalam daftar orang miskin di Kepulauan Pani Pandarat. Terima kasih atas pertanyaan yang dihajukan oleh saudara-saudara Sarmuruk. Bisa keluar, baik BPNC maupun nanti BKH. Sekali lagi mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah nama Mugedah akan mendapat bantuat yang sudah kamu perkirakan kemarin berdasarkan musyawarah dengan siang selamat. Terima kasih. Terima kasih pengguluh atas jawaban yang diberikan sesuai dengan hasil temuan kita di lapangan. Oke, selamat malam. Mustar Manuruk mengabarkan dari Kecamatan Pasulimu, Kapas, Keupatan Okaniliriau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.